oke halo guys apa kabar semuanya kembali lagi di channel saya di kobe tv oke jadi di hari ini saya baru sampai malam tadi maksud saya sampenya dan sekarang saya baru ngecek kandang aviari kebetulan kemarin saya selama 4 hari pergi ke luar kota luar pulau malahan ya tempatnya di pulau jawa ada urusan sedikit dan burung kita tinggalkan gak mungkin saya bawa semua kan nah jadi seperti inilah kondisinya setelah saya tinggalkan untuk burung aviari alhamdulillah aman semua dan disini ada musibah ini ada pejantan 1 ekor mati dan betina ada juga kemarin itu sebelum saya berangkat sih sakit karena memang yang merawat ataupun orang tua saya juga tidak begitu paham untuk merawat burung-burung yang sakit ya dan juga ini ada jantan mati kenapa karena kemarin burung ini diletakkan di dalam sini ya jadi orang tua saya gak tahu kalau disini ada burung nah saya letakkan disini jadi sangka orang tua saya di kandang ini kosong ternyata ada burung pasang burung ya kemana burung ini masih masa penjodohan jadi ini matinya karena kehabisan makan ya sebenarnya saya sudah ngasih tahu sama adik saya dan orang tua cuma mungkin karena mereka juga sibuk dan gak tahu ya bosannya disitu ada burung dan lupa mungkin ya lupa kalau ada burung disini ataupun mereka tidak sadar pada saat saya ngatain ada burung disini ya yang perlu dikontrol ya seperti itulah resikonya kalau kita beternak kalau kejadian seperti ini sangat sering ya sangat sering terjadi jadi sudah hal yang biasa karena kalau saya pergi itu ada-ada aja gitu ya musibah entah itu lepas entah itu mati tapi ya mau bagaimana lagi resiko itu harus kita hadapi ini kan kita eksekusi dulu ya ini kemarin matinya ini udah mulai bau sebenarnya ya ini bukan karena sakit tapi karena memang nih tergesek fotonya dulu ya ya gimana lagi dan ini nanti akan kita keburkan dan untuk masalah-masalah lain ya itu pasti ada karena memang setiap burung itu kan beda karakter dan kita juga harus memahami semua karakter murai-murai batu tersebut ini ngapain lagi nah jadi kalau yang di aviary ini sangat aman ya kalau kehabisan makanan pun juga dia bisa nyari sendiri kesini ini kan saya buka terus nih jadi inilah untungnya ternak di kandang aviary ya kita bisa melepaskan burung lebih dari maksudnya betina ya betinanya lebih dari satu ya ini udah angkut sarang nih ini angkut sarang yang ini udah ngeram nah rencananya yang kemarin atau pasangan yang ini ya yang saya jodohkan terpaksa ini harus kita jodohkan disini nah ini juga ini lagi masa penjodohan ini anakan king killer habis sakit kemarin tapi sekarang udah sehat kayaknya udah mulai gesit lah ya nah ini juga nanti mau kita lepaskan udah masa penjodohan 5 hari ya saya tinggal 4 hari itu hari sebelumnya udah dijodohkan juga disini jadi sudah 5 hari masuk hari ke 6 hari ini ya nah ini baru kemarin ya semenjak yang pejantannya mati tuh baru kita jodohkan dan kita akan cek lagi yang lain nah ini harus dikontrol juga ini trotol-trotolan yang pasangan ya ini kita pasangkan dari trotol tapi beda induk kita silang-silang ini juga trotol tuh wirenya perlu diganti ini alhamdulillah aman ya kaisar masih kaisar masih dorong ekor ganteng kaisar sekarang kemarin kan kusam anda lihat oh iya ada juga lagi ya satu masalah masih pelorong aman alhamdulillah kakina masih dorong ekor kayaknya gitu tuh kalau king killer ini kayaknya lagi nyusin sarang lagi ya mungkin belum bertelur karena 4 hari lalu ini baru kita panen anakannya kayaknya sih belum bertelur lagi ya dan kita tunggu aja tuh bisa jadi dia udah mau kawin gitu dan satunya lagi disini yang bermasalah adalah borneo jadi borneo ini pada saat saya pergi kemarin itu telurnya lagi nelur satu apa dua gitu ya nah karena kemarin saya buru-buru saya lupa pasang sekat dan yang terjadi seperti ini soalnya saya tadi pagi pada saat ngecek kandang kok kayaknya borneo abis kawin lagi gitu ya padahal bukannya dia udah masa mengerap dan ternyata bener inilah yang terjadi kelihatan guys ya tuh satu was telur telur lagi ya salah satu dia ada itu ada juga telur nih ya inilah ulah si borneo dan sekarang lodoknya kosong ya itulah kalau kita punya kegantan yang gana seperti ini ini sangat beresiko jika kita tinggal ataupun kita beri kepercayaan dengan orang lain ya kecuali kita sudah memberitahu terlebih dahulu karakter-karakternya ya kalau yang ini memang saya lupa ya saya lupa yang itu tadi aturan memang seharusnya sudah saya sekat tapi malah belum nih king killer king killer udah masa kawin lagi nih kayaknya tapi betinanya udah mulai rontok ya itu ya bukan mulai rontok maksudnya bulunya sudah mulai tua dan menguning pertanda udah mulai mau ganti bulu paling dua atau tiga kali lagi itu udah mulai rontok kayaknya dua tiga kali turunkan anak oke kemudian kita liat sini dulu ini si hutan ambrol juga di bawah itu ya seperti itulah kandang setelah kita tinggalkan ya bosannya disini kita pasti ada resiko dan seharusnya kita mencari tahu bagaimana untuk mengurangi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut ya seperti kematian ini tadi dan yang lain ya tapi kalau banyak memang saya akui ya pasti ada yang terlupakan ya kecuali dikit itu salah ya kalau banyak seperti ini belum yang di dalam itu masih ada juga yang di dalam kandang ya belum terotolan anakan yang diloloh jadi ya mau gimana kita gak bisa nyalahkan juga karena memang mereka tidak memahami memahami semua ini ya malam minuman air bangkai oke jadi seperti itu makanya tadi saya bilang bosannya karakter itu kita sendiri yang mengetahui jadi anda yang misalnya bertanya juga dengan saya saya bukannya pelit untuk memberitahu jawaban karena gini setiap burung itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan itu yang harus anda pahami ya kalau kita tidak memahami karakternya ya otomatis hal tersebut lah yang terjadi entah pembantaian entah buang telur entah mecahkan telur entah menghajar betina ya entah mati kelaparan entah mati tidak anda salah ngasih makan ya makanya itu anda harus paham juga makan apa yang disukai murai batu anda suasana seperti apa yang disukai murai batu anda ya itu harus anda pahami semuanya oke mungkin cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih